Baik, fokus Kurang lebih bayangannya bisa dilihat dari awal Pada saat demo anak, demo yang dewasa, demo yang struktur juga Aikido bayangannya seperti apa Nah, biasanya fungsinya saya terakhir itu adalah Kurang lebih merangkum apa sih yang udah dilihat Jadi, apa itu Aikido? Aikido adalah bela diri dari Jepang Yang menggunakan kuncian dan batinan Tapi fungsinya apa? Fungsinya adalah bagaimana menggunakan seluruh badan Untuk bisa menghasilkan tenaga yang besar Jadi, yang disini Yang kita sebut tenaga yang besar itu Bukan artinya posisinya saya memaksakan untuk mengunci seseorang Disini saya mencoba memaksakan bahwa saya naik Saya coba rotos, segala macam Dan aduk bukan orang yang kecil Yang kita coba lakukan bagaimana dengan postur Postur yang benar Berat badan yang benar Fungsi yang benar Kita bisa coba control orang Jadi, power yang dimaksud power seperti itu Cuma terkadang karena Kita latihan harus selalu berpasangan Orang yang melihat, orang yang awam Suka melihat, wah itu sih magic kayaknya Karena gak nampai orangnya turun Trust me, it works Jadi, yang kebetulan Saya di Jakarta baru 2 tahun Makanya dojo nya baru disini Kita baru 2 kali mengadakan annual demonstration di Jakarta Tapi secara overall ini udah 13 kali 8 kali Nah, saya juga ngajar di Polda Metro Jaya Untuk unit jatan rush Jadi, teknik-teknik ini Emang secara lapangan Dapat dilakukan Karena kuncian-kunciannya Terutama di Australia Kita gak bisa kontrol seseorang Dan begitu kita bikin bapak dulu Yang kita coba lakukan adalah Kalau misalnya seseorang Kita mau coba control Dan fungsinya saya aman Tangan saya bisa bebas Tangan saya bisa bebas Tapi saya bisa kontrol Dan banyak teknik yang lainnya juga Fungsi untuk security dan posisi Fungsi saya pun aman Terus ya untuk bisa mengontrol seseorang Dan itulah yang kita coba lakukan Itu yang coba kita lakukan teknik-tekniknya Dan itu It works Kembali lagi Namanya seni bela diri Ada seni Ada bela diri Sisi seninya mungkin Ini yang biasa orang anggap bahwa Tidak seperti yang menarik ya Karena kebanyakan Belakang-belakang Dan ini mesti disebut sebagai Dari sisi sening dari Ola Bila 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 Satu 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 Mungkin ini juga dimaksud dari sisi seninya Nah yang tadi saya bilang juga bahwa cara jatuh itu penting Kalau enggak apa yang saya lakukan Kalau dia gak bisa jatuh Mau gak mau saya mengeksekusi teknik Dengan pelan Karena dia harus aman Sedangkan latihan kita mau mencoba sedangkan mungkin bergerak seperti apa Normalnya kita bergerak Kalau saya gak pede Dan gak mungkin kita latihan sekelan itu Kalau dia bisa jatuh Itu yang bisa kita eksekusi Tapi saya yakin dia aman, saya aman Kurang lebih itulah pola kita latihan Yang tadi saya bilang kembali lagi power Yang kita melakukan adalah Bagaimana memfokuskan satu titik ke badannya Jadi fungsinya bukan sahur saya yang montron Tapi seluruh badan saya yang bergerak Orang selalu bertanya ke saya Rahasianya apa sih? Rahasianya Tutup Dan seluruh badannya Kalau postur saya jatuh Teknik saya jatuh Dan gak ada yang melepar Walaupun tas anak pun Gak ada yang meleparnya popok seperti demikian Jadi checklistnya adalah Sama aja slide Ini basic dari semua teknik Aikido Kamai Atau budak-budak Dan pada saat saya mengeksekusi pun Sama Fungsinya Bentuknya pun semuanya sama Berat-beratnya dari depan semuanya sama Itu yang cara kita mengeksekusi teknik Jadi Makanya kamai sangat penting sekali Jadi kalau mendengar Setiap kelas anak kriak Kamai 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 Itu adalah menanamkan Si badannya Untuk di postur Yang benar Kalau seperti ini Dan 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 antara Antara ada senjata Gak ada senjata Fungsinya Seperti sama Ya Footworknya semua sama Fungsi badannya semuanya sama Ya jadi Koordinasi yang saya Kontrol Pasar Posisi Pusuk Fungsinya sama Fungsinya pun semuanya sama Dan semuanya Powernya Arahnya ke depan Walpun gerakan saya ke belakang Dan Kembali lagi Blankin penting Ya Aikido Ada tiga karakter Aikido Yang kita mau mengingi Adalah power Ai Gimana kita harmonize Antara Stake yang melakukan teknik Dan oke yang dilakukan teknik Jadi Kalau misalnya Posisi disini Pada saat saya bergerak Dan semuanya Dan semuanya oke Dan teknik Tidak Yang mau saya ratukan Pada saat saya bergerak Saya Coba Mengambil Timing dari orang tersebut Jadi pada saat disini Pada saat disini Lalu lambat Saya mau bergerak Dia bergerak Dia bergerak Dia bergerak Dia bergerak Jadi setiap lagi bergerak Setiap Terima kasih telah Sampai jumpa di video selanjutnya